selamat pagi buah pare dan daun pare nah disini parenya banyak banget buah parenya guys ini pare kecil ya ini mungkin hanya ada di daerah Bimas aja buahnya udah banyak ini bukan ditanam ya tapi tumbuh liar dan aku akan menjelaskan tentang beberapa manfaat daun pare ini daun parenya sebenarnya manfaatnya sangat banyak pertama buat memperlancar pencernaan yang kedua juga waktu nenek moyang jaman dulu menggunakan daun pare ini sebagai masker muka untuk mengurangi flek hitam dan mengencangkan wajah dan kalau pakai secara rutin pastinya wajahnya akan bagus selain itu buah daun pare pun akan saya manfaatkan sebagai tumisan yang pastinya enak ini panen tuh banyak yang ini udah pada matang kalau udah pada matang gak enak ya tapi aku ambil aja ini aku udah dapat banyak buah parenya ya guys tuh dapat tuh daunnya nanti daunnya aku manfaatkan ditumis juga biasanya orang-orang bim itu menggunakan daun pare sebagai sayur bening nah kali ini saya akan menggunakan daun pare sebagai tumisan dan manfaat buah pare sendiri itu banyak banget bisa mencegah penuhan dini juga karena terkandung vitamin C dan antioksidan di dalamnya mencegah kanker menurunkan gula darah dan masih banyak banget manfaat lain dari buah pare ini sendiri guys ikuti prosesnya ini parenya mau aku tumis buah pare dicampur dengan pare banyak ini pare dan pare buah pare ada cabai bawang merah bawang putih masaku ada minyak ada keting kunyit salsa dan garam ini cabainya mau aku ulek ya ini bawang merah bawang putih dan cabainya aku ulek ini bawang merah ini bawang merah oke ini menunjukkan garam masukkan garam masukkan aduk dantai menunjukkan dantai menunjukkan dantai dantai tumisan buah pare dan daun pare sudah selesai yang pastinya enak teman-teman boleh mencoba cara saya demikian video singkat dari saya semoga bermanfaat jangan lupa di like, komen, subscribe dan di share see you next vlog thank you